Sonora oleh Penyakit Penyakit Lembaga Pendidikan Jahaya Permata Perum Puncak Permata Sengkaling D8 Semanding Sumber Sekar Dau Kabupaten Malang Gelar peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W 1445 Hijriah Rabu 28 September 2023 Mengambil tema kemuliaan Akhid Nabi untuk manutan Generasi Islam masa kini Peringatan maulid Nabi kali ini turut mengundang Seluruh wali murid Baik dari tingkat satuan paut Sejenis SPS hingga SD Peringatan maulid diwarnai Dengan acara yang menampilkan Berbagai kreativitas dan keterampilan siswa Di antaranya membaca Ayat suci Al-Quran dan kesenian Al-Bajari Kegiatan ini bertujuan Untuk memotivasi siswa Agar mereka dapat meraih keberhasilan Di masa depan Sesuai dengan tujuan sekolah untuk kehidupan Dalam bucak acara maulid Diisi dengan tausiyah Dengan menghadirkan Ustadz Ahmad Munir Khalis dari Kota Batu Dalam tausiyahnya Ustadz Munir menerangkan Agar umat Islam tetap memegang teguh Dan bentau ladani Berlaku junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di era digital dan kempuran budaya luar yang tidak sesuai Perang lembaga pendidikan sangat berpengaruh Untuk bisa membentengi generasi mujah Agar tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman Dan keimanan Sehingga memiliki akhlak yang baik Jadi Alhamdulillah Maulid adalah salah satu peringatan Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kita menerangkan akhlak Rasulullah Yang mudah-mudahan kita semuanya Mendapatkan syabatul hukumah Yaitu pertolongan bagi indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita dalam syabat itu diterangkan Ada bilia, ada kaulia, ada takliria Apa itu? Sunnah bilia adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sunnah kaulia adalah sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah Sabda nabi Ada yang terakhir yaitu takliria ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk itu bagi generasi muda Bagi di zaman seperti ini Kita harus mengikuti jejak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara Ketua Yayasan Cahaya Permata Bagus Triatmojo SPDI Mengatakan jika peringatan maulid nabi tahun ini sedikit berbeda Mengingat tahun ini juga melibatkan para orang tua murid Tujuannya selain untuk memperingati maulid nabi besar Muhammad Juga sebagai ajang silaturami antara guru dan juga orang tua Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Memang untuk acara maulid tahun ini kita adakan berbeda Kalau biasanya kan hanya internal untuk siswa-siswi saja Kita mengatakan di masing-masing lembaga Tahun ini kita berusaha mengumpulkan seluruh keluarga besar Sekolah Cahaya Permata Biar tujuannya pertama saling lebih mengenal Antara guru dengan wali muridnya Dan anak-anaknya juga selain itu juga Kita mengenalkan kecintaan kita kepada nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Dau, Kabupaten Malang Saiful Akbar, ATV Melaborkan